ARH tersangka pemalsuan surat keterangan lahan di sebuah perseroan terbatas atau PT di Sumatera Utara, Saudara, akhirnya dibebaskan seusai puluhan anggota TNI menggeruduk mapol Restabes Medan pada Sabtu malam. Para prajurit ini diketahui berasal dari kodam 1 Bukit Barisan, kasat reskrim Pol Restabes Medan, Kompol Tengku Fatir Mustafa membenarkan. Pria berkaos biru yang keluar dari gedung satres krim Pol Restabes Medan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat adalah tersangka pemalsuan tanda tangan. Hanya saja Fatir Enggan menjelaskan secara detail apa alasan ARH kemudian dibebaskan meski sudah ditetapkan menjadi tersangka atas beberapa laporan. Seusai tersangka dibebaskan, satu persatu personil berpakaian Loren TNI juga langsung meninggalkan Pol Restabes Medan. Mereka membuarkan diri seusai standby dan mengepung Pol Restabes Medan. Sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat, penggerudukan Pol Restabes Medan ini dilakukan aparat TNI yang dipimpin oleh penasihat hukum kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Dedi Hasibuan. Kabitu Mas Pol Dasumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Kedatangan penasihat hukum kodam 1 Bukit Barisan dan beberapa anggotanya ke MAPOL Restabes Medan untuk berkoordinasi terkait status penahanan ARH, yang mana ARH sendiri merupakan saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. ARH merupakan tersangka atas kasus pemalsuan surat keterangan lahan di sebuah PT di Sumatera Utara.